Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat TK, Pondokin Tamani Channel Apa kabarnya untuk Sobat kalian? Sore hari ini saya akan mengganti media tanam, pot, dan turus dari pohon Epiprenum Pinatum Parigata Putih ini ya teman-teman Nah kenapa ini harus diganti? Nah yang pertama dari potnya ya teman-teman Ini potnya sudah agak kecilan dan harus diganti dengan pot yang agak besar Dan yang kedua turusnya ya teman-teman Ini turusnya sudah kalah panjang ya dengan pohonnya ya Dan akarnya juga sudah mulai masuk ke dalam ya Nah yang tiga, batang ini sudah terlalu tinggi Nah ini bisa merusak keindahan juga sih sebenarnya teman-teman Kalau ini tidak turusnya tidak diganti Nah nanti semakin panjang batang itu semakin turun Kalau seperti itu semakin tidak enak lagi dilihat nanti tanamannya Maka dari itu turusnya akan saya ganti dengan yang baru Berikut dengan media tanam dan potnya Nah ini saja kita bongkar media tanamnya Kalau sayang bongkarnya itu dari tanah dulu ya teman-teman Tapi kalau teman-teman bongkarnya dari tulusnya dulu Itu juga tidak apa-apa sih sebenarnya teman-teman Nah dilihat kan Ketumbuhannya akarnya sangat banyak Dan rimbun ya Nah sekarang saya akan menggunting kawat Yang mengganggu akarnya teman-teman Usahakan pada saat memotongan kawat Akarnya juga jangan sampai terpotong juga ya Kawatnya sudah kita potong ya teman-teman Sekarang saya akan mengeluarkan tanamannya Akarnya sudah menempel keras ya teman-teman Ini rambut kelapanya saya keluarkan dahulu Supaya akarnya bisa terlihat Nah sekarang Sudah terlihat jelas akar-akarnya menempel ya Nah sekarang Sudah lepas ya teman-teman Nah sekarang saya akan merasakan serabut-serabut kelapa Seperti yang menempel ini ya teman-teman Biar penampilannya diturus baru itu lebih enak Dilihat ya Untuk akarnya saya tidak membuang ya teman-teman Dan tidak ada yang terpotong Sesungguh saja kita akan mulai penanamannya kembali Oke teman-teman Setelah tanaman ekri-prenum pinatumnya Dikeluarkan dari pot dan tulus Sekarang saya akan menemukan kembali tanaman tersebut ya teman-teman Untuk media tanamnya sendiri Saya menggunakan sekamentah Andam Sekamatang Potongan daun bambu Dan sedikit tanam merah ya teman-teman Teman-teman juga bisa menambahkan serabut-serabut kelapa ya teman-teman Baiklah teman-teman Masuk saja kita mulai penanaman Kita masukkan lebih dahulu Media tanamnya ya Media tanam ini Sudah kita campur aduk ya Nah Pancarkan selurusnya ya Untuk selurus ini Saya membelinya di lapak tanaman hias Yulham Nursery ya teman-teman Lapaknya itu berada di Jalan Juanda, Kota Depok Harganya itu cukup bervariasi Kalau saya ini kurang lebih panjangnya 1 meter 1 meteran itu harganya 20 ribuan ya teman-teman Saya rata sudah cukup Sekarang saya akan menanam tanaman Karena tadi tanaman ini Terlambat mengganti turusnya Jadinya agak sedikit membengkok ya teman-teman Batang Tapi tidak apa-apa Nanti dia mengikuti turusnya lagi Kita tambahkan media tanam Agak padatkan ya Media tanamnya agak sedikit dipadatkan Oke teman-teman Saya rasa cukup ya Media tanamnya Nah nanti saya akan menambahkan Sedikit pasir malam di atasnya Oke teman-teman Karena tanaman ini baru saya ganti turusnya Dan media tanamnya Saya akan mengikatnya Supaya membantu menopang Ketumbuhan si tanaman ini Selanjutnya Selanjutnya Tengah-tengah Dan terakhir kita mengikatnya di atas ya teman-teman Untuk mengikatnya teman-teman bisa menggunakan Tali rapia atau tali apapun itu ya Ya saya rasa cukup Nah inilah hasil pergantian poten tulisnya teman-teman Nah untuk mempercantik lagi Biasanya saya menggunakan pasir malang ya teman-teman Biar penampilannya itu lebih terlihat menarik Nah inilah hasil dari penanamannya teman-teman Nah menurut saya Tampilannya sekarang lebih menarik Dan enak dilihatnya Tip dari saya untuk pergantian tulus Teman-teman kalau bisa menggunakan Tulus yang bertali ya Kalau tulus yang menggunakan kawat Itu nanti pada saat pembongkaran Kita mengalami kesulitan Oke itu saja Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan pernah takut mencoba Dan terus berisaha Semoga sukses Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax